Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selamat kita sudah melalui dan merayakan hari Pentecostal, untuk itu saya ingin mengajak kita semua merenumkan kotbah Petrus. Sudara sungguh menakjubkan seorang murid Yesus yang bernama Petrus dengan berani dan lantang bisa berkotbah dan dikatakan kira-kira tiga ribu orang memberi diri dibaptis. Dikisahkan di dalam kisah para rasul dua ayat 41. Sudara sementara orang-orang yang mengenal mereka sebagai seorang nelayan yang berasal dari Galilea bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi seperti itu karena mereka tidak terdidik seperti para ahli Torah atau para imam. Sudara mereka rupanya tidak tahu proses pendidikan yang diberikan oleh Yesus untuk menyiapkan Petrus sampai bisa berkotbah dengan penuh karunia. Yesus adalah guru, rabi yang mengajar dan memberi teladan yang sempurna bagi murid-muridnya, bagi Petrus dan kita semua. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, Lukas 24 ayat 45 mengatakan bagaimana Yesus memfasilitasi, mengajar, memberikan bekal, menegaskan, menguatkan, menyempurnakan apa yang sudah disampaikan. Demikian firmanya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Selain itu juga di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan percakapan secara pribadi kepada Petrus. Memberi kesaksian tentang percakapan pastoral antara Yesus dan Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi saudara, kemampuan, keberanian, pengetahuan dan hikmat Petrus dibentuk oleh Yesus dalam sebuah perjalanan panjang bersama dengan dia dan rekan-rekannya yang lain. Sehingga isi kotba Petrus pun tidak hanya memberi kesaksian tentang Yesus sebagai juru selamat yang mencurahkan anugerah yang mengasihi, yang memberikan pengampunan. Tetapi dikatakan di dalam kisah 2 ayat 40 dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi saudara, isi kotbahnya tidak hanya bersaksi tentang Yesus yang mengasihi, yang mengampuni, tetapi juga mengecam kejahatan yang mereka telah lakukan. Sehingga mereka dipanggil untuk mengakui dosanya dan bertobat. Dampak dari kotbah Petrus ini begitu luar biasa. Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47 mengenai jemaat mula-mula yang dikasihi Tuhan dan sesamanya. Dan dikatakan Tuhan menambahkan jumlah umatnya setiap hari. Bahkan sampai Injil itu diberitakan ke berbagai tempat dan hidup sampai dengan abad 21 ini. Saudara, itulah karya roh kudus dalam dunia ini. Untuk itu mari kita merenungkan, meresapi, dan melakukan apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam kotbahnya kisah 2 ayat 14 sampai 40. Tuhan memberkati salam sehat dari saya.